Intro Saya merasakan hadirat Tuhan Dan bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini Karena kami percaya Tuhan setiap kami berjumpa dengan Tuhan dan sesuatu diubahkan kehidupan kami Ada kesembuhan buat kami, ada kelepasan Ada hal yang luar biasa Tuhan yang kau berikan buat setiap kami Dan kami minta Tuhan isi hatimu Jalan-jalanmu untuk setiap kami Tuhan Bicara di tempat ini Kau kudus ambil alis segala suatunya Kami minta hati yang lembut, hati yang mu diajar Hati yang mu diubahkan Tuhan untuk meminta hati firman Tuhan Dan bahwa setiap kami Tuhan umatmu sehidup selalu menyenangkan hatimu saja Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Silahkan duduk shalom saudara Ini udah masuk bulan ke sembilan ya Berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita udah ganti tahun Tidak berasa Ya udah masuk bulan sembilan ya Cepat sekali Tuhan mau datang Luar biasa ya Langsung saja saudara Karena kita kan masuk pejabat kudus Saya akan membawa setiap kita membaca di 2 Samuel 7 Ayat 12 sampai 16 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 Ya coba langsung tampilkan saja 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 Saya akan baca Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan memberikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku Apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu Keluargaan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya Nah sampai ayat 16 ini saudara kita mengetahui ada tokoh yang disebut siapa sih? Aku akan menjadi bapanya dan sebagainya Ini sebenarnya itu ketika Tuhan berbicara pada Daud ya Dan yang dimaksud dengan aku menjadi bapanya itu siapa? Satu tokoh lagi terkenal namanya Salomo Salomo Kita mendengar oh kisah tentang Salomo Wah orang yang berhikmat, orang yang kain dan sebagainya Bahasa artinya Salomo itu selomo ya Artinya damainya dan kesempurnaannya Kalau Salomo itu kalau bahasa surat-surat muslim itu Sulaiman Sulaiman, Salomo itu sama Kalau bahasa Sundanya apa? Sule ya Nah itu Salomo sebenarnya Jadi pada hari ini kita belajar tentang kehidupan seorang yang namanya Salomo Bagaimana ketika dia sebelum lahir dia sudah siapkan untuk membangun baik suci Tuhan bicara sama Daud, bapanya saat itu Dan dikatakan yang spesial Tuhan itu tidak pernah ngomong aku menjadi bapanya dan diajak anakku selain pada Yesus Karena Yesus kan anak bapak kan ya Tetapi dia dikatakan aku menjadi bapanya Di ayat 14 ini luar biasa sekali Nah saudara langsung saja Kalau kita melihat Salomo Saudara kita buka di satu raja-raja Satu raja-raja Tiga ya Satu raja-raja tiga Saudara kalau seneng baca Alkitab harus seneng ya Bisa melihat bahwa satu raja-raja dari pasal pertama sampai ayat ke 11 Sampai pasal 11 maksudnya Ini bicara soal Salomo Kalau saya katakan tadi dia itu begitu luar biasa Kenapa? Tidak hanya dia dikatakan bahwa Tuhan mengatakan Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku Tetapi begitu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Salomo Salomo mengalami dua kali pertempuan Pertemuan, penjumpaan dengan Tuhan secara langsung ya Bukan dari kata nabi atau hamba-hamba ala yang lainnya Tetapi Salomo saat itu pernah mengalami dua kali penjumpaan dengan Tuhan Tuhan bicara ini aku tuh ala bapamu Aku yang menyertai dia Lalu dikatakannya begitu banyak pengajaran-pengajaran Peringatan-peringatan yang Tuhan kasih pada Salomo saat itu Tetapi apa yang terjadi Saudara? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo Ketika dia membangun baik Allah Ketika dia melakukan banyak hal, perkara yang pertamanya Menyenangkan hati Tuhan Tetapi lama-lama kehidupannya menyedihkan Dia mendukakan Tuhan Lalu akhir hidupnya memang dia tuh akhirnya bertobat juga Kenapa bertobat ketika dia mengalami banyak perkara yang luar biasa Tuhan limpahin kekayaan, Tuhan limpahin hikmat dan sebagainya Tetapi dia tuh suatu saat dia tuh menyesal Dia merasa hidupnya kosong Dan sebelum dia meninggal Dia tuh menulis satu kitab yang pengkotbah Dan sejarah Alkitab mengatakan dia tuh meninggalnya di bayit suci Di pelatarannya ketika dia menyelesaikan kitab pengkotbah ini Nah jadi kita belajar tentang Salomo ini Kalau kita melihat di satu raja-raja Tiga Doa Salomo memohon hikmat Ketika Tuhan datang pada Salomo saat itu Apa yang kau inginkan? Seperti ikan di TV ya Apa yang kau meminta gitu ya Kalau saat ini saudara Tuhan datang menampakkan dirinya disini Dan mengatakan Apa yang kau minta? Apa yang kau inginkan? Kita melihat ketika Coba kita lihat di Gibeon ya Di ayat kelima Ayat kelima Tuhan tuh datang menampakkan diri Nah Nah ayat ke Nah disjelas sekali Nah Ayat kelima Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo Dalam mimpi pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah apa yang kau Yang hendak kuberikan padamu Mintalah apa yang hendak kuberikan padamu Kalau disini Tuhan tanya sama saudara Masih-masih pribadi disini Kalau Tuhan ngomong Apa yang kau inginkan? Coba Saudara apa yang saudara inginkan? Saudara jawab di hati ya Atau mungkin saya tanya bikin survei dulu Siapa yang ingin kaya disini? Tuhan bilang Apa yang kau inginkan? Saya ingin kaya Tuhan Saya lagi gak punya duit Ya mungkin itu nomor satu surveinya Kedua apa? Saya ingin sehat Saya penyakitan Atau ketiga Saya pengen rumah dan sebagainya Atau empat Saya pengen jodoh Tuhan Gak laku-laku Sudah 40 tahun 30 tahun Tetapi Salomo memilih yang baik Dikatakan di ayat 10 ya Lalu adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo meminta Hikmat Untuk mengerti jalannya Tuhan Jangan jalan-jalan cana Tuhan Dan sebagainya Hikmat itu memutuskan Mana yang benar dan salah Kalau kita baca lagi Kisah tentang Salomo ini Betapa ada masalah Ada perkara ketika Dua wanita Rebutan anak Rebutan anaknya satu Yang satu mati Anaknya di ketindihan Ibunya Terus rebutan anak Gimana cara memutuskannya? Salomo punya hikmat Yang Tuhan kasih Dia bisa punya cara Untuk mengetahui Siapa ibu dari anak tersebut Ayat-ayat selanjutnya Begitu banyak perkara Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam kehidupan Salomo Nah tetapi saudara Kalau kita melihat Salomo ini Dia itu raja ketiga Setelah Saul, Daud Lalu dia Dia itu mengalami Banyak perkara Yang Tuhan izinkan Dikatakan bahwa Tuhan katakan Tidak hanya hikmat saja Yang keberikan Tetapi kekayaan Kemuliaan dan sebagainya Kita melihat langsung Ketika Salomo Dikan baik suci Tuhan datang lagi Pada Salomo Dan kita melihat Bahwa baik suci itu Tuhan bekenan Tuhan tinggal Di baik suci tersebut Lalu kita bisa melihat Di ayat-ayat selanjutnya Pasal-pasal berikutnya Tentang Kekayaan Salomo Ini yang luar biasa Sekali saya melihat Saya terheran-heran Melihat Apa yang Tuhan Kejakan kehidupan Salomo Di pasal 10 Ayat-ayat 14 Ini perikopnya Penghasilan Salomo Dan kekayaannya Kalau kita baca Ada mungkin 10 pasal Tapi saya hanya Insarikan saja Kekayaan Salomo Itu seperti apa sih Sebenarnya Kekayaan Salomo Sudara Dikatakan bahwa Dia itu tiap tahun Ayat ke 14 Satu raja-raja 10 Ada pun emas Yang dibawa kepada Salomo Dalam satu tahun Ialah Seberat 666 Talenta Talenta itu 34 kilo Saya utang-hitung Utang-hitungnya Tadi malam Tuhan kita seberat duit 666 Talenta Disini ada toko emas juga Jadi 34 kilo Kali 666 Jadi penghasilannya Tiap tahun itu 22 ton 22 ton 664 kilogram Emas Itu cuma baru Satu-satu penghasilan saja Itu baru Pasif income Belum yang lain Setelahnya Selama 40 tahun Ada besi Ada tembaga Ada properti Ada kuda Ada kapal Ada banyak sekali Dan Banyak ahli-ahli Alkitab mengatakan Kekayaan Salomo itu Di atas Mungkin di atas Ya di atas 20 ribu Triliun Sudara Itu yang tercatat Yang bisa dicatat Tapi yang paling luar biasanya Dia itu punya kekayaan Apa Bukan kekayaan intelektual Kekayaan apa ya Yang istrinya itu Berapa sudara 700 istri 300 gundik Bedanya istri sama gundik apa Istri itu Pakai surat kawin Diakui Dinikahi Kenapa Ketika Salomo Dia memerintah jadi raja Pertama kali istri Pertamanya itu Anak Firaun Kenapa mesti kawin Sama anak Firaun Supaya mengokokkan Kerajaannya Kawin politik Firaun juga Udah kamu jadi menantu Saya saja Jadi kerajaan kita besar Dan sebagainya Nah Lalu Ada 700 istri 300 gundik Bagaimana bisa mendapatkan Hal seperti itu Apakah Salomo Lebih ganteng dari saya Belum tentu Ganteng gak Kenapa Dia kawin politik Kita melihat Pasal-pasal berikutnya Pertama istrinya Cuma satu Anak Firaun Lalu dapat Anak siapa Sebagainya Anak-anak raja Anak-anak bangsawan Lalu dia punya gundik Sebagainya Ternyata sudara Dalam kehidupannya Salomo Dengan hikmat yang luar biasa Sejarah mencatat Motivator pertama Ternyata bukan Mary Riana Bukan James Gwi Dikatakan bahwa motivator pertama itu Di ayat 23-25 Tadi pasal 10 Ayat 23-25 Raja Salomo Melebih semua raja di bumi Dalam hal kekayaan Dan hikmat Seluruh bumi Beriktian menghadap Salomo Untuk menyaksikan hikmat Yang telah ditaruh Allah Di dalam hatinya Mereka datang Masing-masing Membawa pesembahannya Yaitu Barang perak Dan beremas Pakaian Senjata Rempah-rempah Kuda Dan bagal Kledai Dan begitulah Tahun demi tahun Jadi motivator pertama itu Sebenarnya bukan James Gwi Atau yang salam syuper Salam dahsyat Atau semuanya Motivator pertama Di dunia itu Salomo Saksikanlah Salomo Temanya apa Nanti raja-raja datang Ini bayarnya berapa ya Ya bayarnya ini Tarifnya ini Bawa emas Bawa apa Gak punya uang Gimana Udah bawa Calon istri Atau keponakan Diserahkan pada Salomo Itu motivator pertama Di dunia Hikmatnya luar biasa Sebelumnya ada kisah Tentang apa Ratu Syeba yang datang Ratu Syeba itu Kalau sejarah mencatat Mungkin kerajaannya itu Dulu di antara Yaman Yaman Lalu datang Mau mencobai Mau lihat Benar gak nih Orang itu pintar Benar sih Benar luar biasa sekali Nanya apa Katanya bisa langsung dijawab Saudara Ketika Ratu Syeba Datang ke sana Nanya ya Kita lihat Ratu Syeba Pasal 10 Ketika Ratu Syeba Mendengar kabar Tentang Salomo Berhubung dengan Nama Tuhan Maka datang Ia hendak Mengujinya Dengan teka-teki Dia datang Dengan teka-teki Bisa jawabin Orang ini Ini teka-teki yang luar biasa Pas datang ketemu Salomo Ini Raja yang luar biasa Coba pertanyaan pertama Sebutkan Sepuluh Nama ikan laut Wah bisa jawab Terus pertanyaan kedua Kenapa anak babi Nyebrang Nunduk Itu gampang Jawaban Soalnya malunya Maminya babi Nungkur Ketiga Kenapa Superman Grupnya S di depan Kenapa Salomo dijawab Soalnya kalau pakai M Sama L Kegedean bajunya Jadi S aja Gak ini cuman Ilustrasi Tetapi Ketika dia Banyak bertanya Hal-hal yang Ditanyakan itu Bisa dijawab oleh Ratus Yeba Dan dia mempersembahkan Kekayaan Pasal 10 mencatat Banyak sekali Persembahan yang dibawa Dari kerajaannya Untuk dipersembahkan Pada Salomo Tetapi Salomo Luar biasa lagi Udah diambil Persembahannya Jajak jalan-jalan Keliling kerajaannya Coba mau apa Silahkan ambil Ambil Akhirnya Ratus Yeba Mereen Ini ilustrasi Bahwa misalnya 10 juta Pulangnya bawa 20 juta Menang banyak Gitu Istilah kalau saudara Bawa Angpau Kekawinan Bawa misalnya 500 ribu Sama yang punya kawinan Dikasih goodie bagnya 2 juta Mas gitu ya Seperti itu Banyak sekali Persembahan luar biasa Dia dikenal sebagai Raja yang punya Hikmat Pinter ya Dia punya Kekayaan yang sangat Luar biasa Dia pun pernah Kalau kita melihat lagi Saudara Mendalami Pasal 10 Ternyata Dia tuh agen juga Distributor Dia perlu hikmat Tidak hanya Memecang teka-teki Atau memecangkan masalah Dia punya hikmat Untuk mengendalikan Ekonomi saat itu Dia mengimpor Kapal Dia mengimpor Kuda Dia mengimpor Kereta Dari Mesir Karena saat itu Kuda tuh hanya Pertanakan Paling besar Di dunia itu Yang dihasilkan Hanya oleh Orang-orang Mesir saja Orang-orang Tidak bisa Mengembangkan kuda Dia jadi distributor Kalau kita lihat Wah Cuman Sesuatu yang rohani Enggak Dia tuh rohana juga Terkenal Dia beli Dijual Dengan nilai Yang luar biasa Kekayaannya menumpuk 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 Tadi saya katakan Berapa banyak sih Kekayaan Salomo Tadi saja kita sudah mencatat Ya mungkin 20 ribu triliun Belum hata warisan Kalau Orang-orang sini Kayak Hwena gitu ya Deraja Daud Banyak juga itu Batu permata Sempat tidak bisa dituliskan Makanya sampai saat ini Detik ini Banyak sekali Arkeolog Sama pencari Hatta Karun Sudah mencari Hatta Salomo tuh dimana Ubek-ubekan Di sana gitu Wih dibikin film Ini di dekat tabur Pasti banyak hartanya Ini memang kenyataan Ini cerita asli Ini bukan dongeng Karena sejarah Alkitab Bahkan Alkitab sih mencatat Ini sudah ada hartanya Sejak zaman dulu Bayangkan Tadi ada Dihitung juga Ada peraknya Peraknya itu Seribu ton Seribu ton Belum besi Belum tembaga Belum batu permata Belum kayu Dan sebagainya Ini orang yang paling kaya sekali Nah kembali ke soal tadi Istrinya 700 Di sini saya mau tanya Istri 700 ya Gundiknya atau selinya 300 Tadi saya ngobrol sama istri saya Di mobil Cerita satu orang Istrinya empat Wah Empat Empat tuh anaknya gimana Kita anaknya tiga aja Satu istri Anak tiga tuh pusing ngurusnya Ini kok bisa empat istrinya Dia belum tahu Saya khotbah ini 700 istri Nah Jadi kok kita melihat Apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya Kamu jangan bergaul Dengan wanita asing Tidak didengarkan oleh Salomo Kalau kita melihat Saudara Apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya Peringatannya dua kali Kamu jangan bergaul Dengan mereka Bayangkan 700 istri Saya tuh hobinya dulu Ikan koi Saudara Saya punya Ikan koi banyak Katusan Saya import Banyaknya tuh Ikan koi import Senang gitu Ini Kohaku nya dari mana Ini Osankai nya dari mana Showa dari mana Dan sebagainya Dan farm nya ini apa Ini Sakai Dainichi dan sebagainya Oh macam-macam Sambil berpikiran Merenung Sambil saya merenung Apa Firmat ini ya Jangan-jangan Salomo Kalau duduk kayak gini Coba istri saya Yang kulitnya putih Duduk sebelah sana Yang kulitnya kuning Sini Sini Kulitnya hitam Belah sana Yang kulitnya belang-belang Sana Yang totol-totol Sana gitu Terus rambutnya juga Ada yang hitam Kuning gitu Coklat Botak Semua lengkap Saudara ya Seperti koleksi saja Dan hasilnya apa Setiap istri itu Membawa dewa-dewa Ilah-ilah lain Dan mereka merengek Pada Salomo Tolong dong buat Bukit pengorbanan Buat dewa-dewa mereka Dan Salahnya Seseorang yang Katanya punya hikmat Menuruti keinginan Istri-istrinya Dikatakan bahwa Salomo sangat Mencintai istri-istrinya Tapi istri-istrinya Tering mencintai dia Saya gak tau ya Tetapi Dia sangat mencintai istri-istrinya Apa yang diminta Istrinya dilakukannya Bayangkan 700 tiang Berhala 300 tempat Persembahan Buat dewa-dewa lain Apakah itu Menyukakan hati Tuhan Itu pasti Mendukakan hati Tuhan Dua kali Salomo Diteguh sama Tuhan Hati-hati itu Kamu jangan bergahu Dan sebagainya Orang yang punya hikmat Tidak mau mendengar Apa yang Tuhan Katakan saat itu Beda sekali Dengan Daud Ayahnya Saya menangkap Sesuatu Saudara Ketika saya merenungkan Apa sih Daud Apa sih Salomo Bedanya apa Pada Sabibit Itu anak dan ayah Kenapa beda sekali Saya menang Menyimpulkan Daud dan Salomo Bedanya luar biasa banget Padahal Daud itu Dia itu Merintis kerajaan Dari nol Salomo Tinggal dapat warisan Enak Tinggal duduk manis Daud Saudara Penuh dengan roh kudus Ketika dia diurapi Jadi raja Di 1 Samuel 16 E3 Kita lihat Bedanya ya Daud penuh dengan roh kudus Ketika diurapi Jadi raja 1 Samuel 16 E3 1 Samuel 16 Ayat 3 Tolong tampilkan Nah Kemudian undanglah Isai Pada pengobanan itu Lalu aku Memberitahukan Pada mu Apa yang harus kau berbuat Urapilah bagiku Orang yang akan kusebut Kepadamu Selanjutnya Samuel berbuat Seperti dikatakan Firman Tuhan Tiba-tiba di kota Bethlehem Nah Kalau kita melihat Ketika Samuel Mengurapi Daud Roh Tuhan Turun pada Daud Saudara bisa membaca terus Roh Tuhan Turun pada Daud Dan Tuhan Menyetai Daud Saat itu Selama-lamanya Tetapi Kalau kita melihat Salomo Tuhan itu Datang ke Bait suci Beda Saudara Ini Tahun ini Kita tahu Tahun pencuaran roh kudus Yang luar biasa Penta kosa ketiga Kalau kita melihat Bahwa Kok beda ya Tuhan itu tinggal Di Bait suci Sampai tinggal Dalam diri seseorang Di 1 Korintus 3 16 Taukah kamu Bahwa diri kita itu Baik Baik Allah Kalau saudara Bisa menghadirkan Tuhan Dalam perusahaan saudara Perusahaan saudara Diberkati Atau keluarga saudara Diberkati Atau persekutuan saudara Diberkati Tetapi kalau saudara Tidak bisa Membawa Tuhan Masuk dalam hidup kita Kehidupan kita Akan seperti Salomo Saudara Mungkin saudara Diberkati saat ini Mungkin saudara Fine-fine saja Baik Kalau saudara tidak bisa Membawa roh kudus Tinggal tetap Dalam hidupan kita Dalam hidupan kita Saudara Saudara Kembali akhir Seperti Salomo Itu bedanya Kita bisa melihat Perbedaan pertama itu Lalu kedua saudara Daud selalu Merindukan Tuhan Dia selalu Merindukan Tuhan Di kitab Masmur Berapa banyak sekali Pasal-pasal yang menceritakan Jiwaku merindukan engkau Itu Daud Tetapi saudara Kita melihat di kitab ini Satu raja-raja Pernahkah Salomo mengatakan pada Tuhan Tuhan aku rindu sama Tuhan Enggak Ketika dia mendapatkan Hikmat Dia mendapatkan Kekayaan Dia mendapatkan Kesenangannya Dia memuaskan Keinginan dagingnya Dia tidak pernah Merindukan Tuhan Sampai akhirnya Ketika dia menulis Kitab pengkotbah Saudara Amsal sebagainya Tetapi di pengkotbah Jelas Segala sesuatu sia-sia Duit banyak sia-sia Kesenangan hidup sia-sia Kalau tidak memiliki Tuhan Dalam kehidupannya Daud selalu bertobat Setiap waktu Tidak hanya ketika dia Jatuh Besinah Tetapi Dia bertobat setiap hari Setiap waktu Dikatakan di masmur Dikatakan Aku setiap hari Begumun dan dosaku Tetapi Salomo pernah Tuhan Maaf ya sorry Saya salah Tidak pernah Tidak pernah Dikatakan Saya bersalah Tuhan Ampun Tetapi Tetap Salomo bertobat Sampai akhir hidupnya Dia bertobat Ketika membuat Kitab pengkotbah Lalu saudara Daud suka baca Fiman Tuhan Dia senang Kesukaannya Baca firman Tuhan Baca Taurat Tiap hari Salomo senang Baca abad Saudara Buku tabungan Tabungan Wah hari ini lumayan Masuk segini Itu bedanya Daud selalu Merindu Menyenangkan Tuhan Salomo Menyenangkan dirinya Lalu di kisah 13 E22 Daud Bekenan di hati Tuhan Yuk kita lihat Kisah 13 E22 Kisah Para rasul 13 E22 Setelah Saul Disingkirkan Allah mengangkat Daud Menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang Bekenan di hatiku Dan yang melakukan Segala kendaku Tetapi sudah Kalau Salomo Kita lihat Salomo di Satu raja-raja Tiga E10 Satu tiga raja-raja Lalu ada baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta hal yang demikian Beda Bekenan yang baik Tinggi mana Saudara Kalau kita lihat Hukum menyenang hati Tuhan itu Di Roma Di Roma 12 Di Roma 12 Ad 2 Itu ada tingkatannya Baik Bekenan dan Sempurna Salomo dia Baik Masih baik Oh minta hikmat Baik di mata Tuhan Tetapi Daud Bekenan Kenapa Daud melakukan Kendak Bapak Melakukan kendak Tuhan Pada zamannya Lalu kita melihat Lagi banyak sekali Perbedaan antara Daud Dengan Salomo Padahal kalau kita melihat Salomo Wah kurang apa sih ya Pinter Banyak duit Kekalian luar biasa Tetapi Akhir hidupnya Menyedihkan Dia menyesal Pecuma Punya Istri 700 Pecuma Punya penghasilan Berapa ribu triliun Pecuma deh Begini begitu Begini begitu Akhirnya ketika dia Tidak merasakan Hadirat Tuhan Tidak merasakan Penyataan Tuhan Kehidupan dia Dia menyesal Dia berjalan Bergantung pada hikmatnya Dia bergantung pada Kekuatannya Pada kekuatannya Tuhan yang kasih juga Sudah Kalau kita belajar Pada hari ini Apa yang harus kita temukan Di pelajaran pada hari ini Kotbah pada pagi ini ya Oh jadi istri Mesti banyak Wah ya Bukan Pertama saudara Jangan Pernah Merasa bahwa Kita sudah merasa Bahwa Oh yang penting Ke gereja cukup Oh sudah Ngerasa hadirat Tuhan cukup Ngasih pepuluhan cukup Dan sebagainya Tetapi saudara Carilah Tuhan Carilah Tuhan Apapun yang sudah memiliki Saat ini Tidak ada artinya Kalau saudara Tidak memiliki dia Dalam kehidupanmu Sejarah Alkitab menceritakan Barit Allah Kuitul dasyat Tua biasa Tuhan berkenan Pembangunan selama Tujuh tahun Hasilnya luar biasa Tuhan tinggal di sana Tetapi saudari Paling penting Tuhan tinggal Dalam kehidupan kita Saya katakan tadi Mungkin kau sudah melayani Tuhan Mungkin di luar gereja sini Dan sebagainya Dalam pelayananmu Hadirat Tuhan luar biasa Tetapi apa Dalam kehidupan kita Roh Kudus Roh Allah Itu tinggal kehidupan kita Itu penting sekali Ini adalah masa-masa Roh Kudus dicurahkan Momentumnya Tidak akan lewat Lagi Kalau misalnya ini Masa-masa terakhir Tidak akan pernah ada lagi Pecuali Roh Kudus Ini kan Tuhan Katakan Awat Gembal Pembina kita Ini masa-masa terakhir Sebelum Tuhan datang Roh Kudus dicurahkan luar biasa Penta Kosta ketiga Ini bukan dongeng Saudara Ini kenyataannya Kembali ke soal salamu lagi Saudara Bagaimana dengan kita saat ini Kalau kita melihat Tuhan Tapi kan saya butuh hikmat Dan sebagainya Kalau sudah punya Roh Kudus Kalau orang punya hikmat Gampang Dia tuh bisa memutuskan Bahkan tidak belajar pun dia bisa Tetapi kalau kita punya Roh Kudus Di Yohanes 14.26 Roh Kudus tuh dia mengajar kita Dia mengajar Dia menuntun Dia diutus oleh Bapak Dia akan mengajar pada kita segala sesuatu Dan mengingatkan kita Akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Fiman Tuhan Dan banyak hal lagi Saudara Pada hari ini Saya rindu setiap kita tuh Belajar Dari kehidupan Salomo Mungkin kita ingin kaya Boleh Kaya tidak dosa Apa? Ya tidak dosa Kita ingin kaya Kita ingin terkenal Karena kita pintar Tidak apa-apa Daniel pun pintar Yang sadamnya sabar Dan aku juga pintar semua Tetapi Yang harus kita ketahui Bahwa kita harus selalu tinggal dalam dia Dan dia dalam kehidupan kita Berapa banyak Pada pagi hari ini Sudah mengerti Perbedaan antara Salomo Dan Daud Daud Dia tuh merasakan Pengalaman hidup bersama Tuhan Ya makanya di Masmur Dia menulis Lagu-lagunya Tentang pengalaman hidup bersama Tuhan Salomo dia menulis 3000 amsal Dia menulis 1005 lagu Tetapi dia tuh Tidak mengalami Pengalaman sama Tuhan Tetapi akhir hidupnya Dia menyadari Menyesal Walaupun belum terlambat Dia menyesal Tetap masuk surga Menurut saya Menurut saya masuk surga Karena dia Menyesal Dan dia bertobat Di akhir hidupnya Jangan sampai Saudara Seperti Salomo Udah pasang selang Lima Baru bertobat Aduh Saya bertobat Enggak Mumpung masih muda Mumpung masih jak-jak May Tuhan Sungguh-sungguh dalam Tuhan Tuhan mau datang Amin Saudara Kita masuk Pejaman kudus saat ini Terima kasih